Hai sahabat Mayara, it's me Naya Jadi ini masih di Yogyakarta Dan aku bakal bikin vlog lagi Dan ini aku mau perjalanan menuju Candi Borobudur Oh iya, kalau sempet nanti bakal ke Candi Perombanan Tapi gak tau sih Dan ini kayak the first time aku ke Candi Borobudur Jadi kalau kalian mau tau keseruanan bakal kayak gimana Ikutin terus ya Nah sekarang aku udah sampe nih di Borobudur Tapi belum ke Candi Jadi sepanjang jalan banyak banget yang nawarin kita tau di Gajah Baru Tapi kita akhirnya pake vahir biar gak panis Ayo kita, ayo kita langsung Sebelum masuknya di Borobudur Kita harus beli tiket rumah disitu Panas banget Aku udah dapet tiketnya nih buat 3 orang Buat aku, Mamu, sama Tete Ikutin terus ya Jadi sekarang aku dipandu sama Pak Iskandar Bila kita tau sejarah di Gajah Baru Baik, selamat pagi Selamat datang di Borobudur Saya Iskandar Nanti akan menemani mengenal cerita-cerita di Borobudur Yang dari sini ke Candi Kita masih jalan sekitar 10 menit Dan kita akan naik tangga-tangga yang lumayan Ada 150 anak tangga Dari bawah sampe puncak Sampai nanti di puncak ada namanya Nirwana Jadi ada seperti istuwa besar Dengan istuwa-istuwa kicil di bawahnya ada patung-patung juga Yang pertama Candinya sedikit di atas bukit Jadi disitu orang menyebutnya Borobudur Jadi Borobudur sendiri berasal dari bahasa sanskerta Dari kata wihara dan bedugur Wihara itu kuil atau tempat orang Buddha bersembahyang Bedugur itu artinya di atas atau bukit Jadi wihara di atas bukit Yang sekarang umur Candinya sendiri sudah lebih dari 1200 tahun Tinggalan sebuah kerajaan Buddha di Jawa Tengah Namanya kerajaan Mataram Kuno Nah kerajaan itu dikuasai oleh sebuah keluarga Namanya Shailendra Shaila itu artinya gunung Indra artinya raja Shailendra artinya raja gunung atau penguasa gunung Kenapa disebut penguasa gunung Karena daerah kekuasanya waktu itu Dikeliling oleh gunung-gunung Mulai dari sebelah timur sana Ada gunung merapi dan gunung merbabu Ada gunung sumbing dan sindoro Kemudian ada pegunungan menoreh di selatan Jadi Candinya digeliling oleh tujuh gunung Diberugur karena ada pegunungan besar Ada batu-batu besar yang dulu orang memuja Benda-benda itu karena dianggap ada roh nenek moyang Nah kepercayaannya namanya animisme dan dinamisme Itu semua di pelajaran BPS Di sana ada pegunungan menoreh Itu batas paling selatan Jawa Tengah Terus posisi Candi itu kan di tengah-tengah gelang besar itu Dulu ada semacam pendapat bahwa Dulu Candinya itu ada di tengah danau Terus bentuk Candinya itu seperti bunga teratai Bunga teratai ya Jadi disitu biasanya mengambang di air Prodisi itu bunga teratai sendiri di dalam agama Buddha Agama Hindu dianggap bunga suci Itu kepercayaan bangunan Candinya dibuat keolah-olah bunga teratai Kita itu akan nanti naik ke bangunan bertingkat serunggu Jumlah tangganya itu 150 anak tangga Di sekolah aja baru tinggal rantai dicambut banget Ya itu mah zaman dulu udah Jadi di Borobudur itu kalau wisatawan yang datang ke Borobudur Kebetulan pakai rok pendek atau celana pendek Itu aja pakai kain batik Borobudur seperti ini Jadi disini ada motif Sumpah Fungsi dari kain batik ini sebetulnya digunakan untuk wisatawan agar mereka menghormati bangunan suci Borobudur Yang kedua itu mengenalkan budaya batik kepada masyarakat atau wisatawan yang datang ke Borobudur Yang untuknya pakai celana panjang Ya Wah Candi India bagus banget Wah tinggi banget Gimana cara naik Pak emang ada perbedaan ya Pak Antara Candi Hindu dan Candi Buddha Ya ada Jadi ini Ini kan Candi Borobudur itu Candi Buddha Salah satu ciri utama Candi Buddha itu di puncak itu ada kayak lonceng gede yang namanya Setupa Kalau di Candi Hindu itu bukan Setupa namanya Karena bentuknya itu lebih runcing lebih langsing namanya Ratnakumuda Nah Terus yang kedua Kalau di Candi-Candi Buddha itu ada patung-patung Sang Buddha keutama namanya Tapi kalau di Candi-Candi Hindu itu di dalamnya ada patung-patung Dewa Nah patung Dewa itu biasanya punya tangan empat atau tangan enam, tangan lapan Ada yang punya empat muka Ada yang separuh badannya manusia, separuh kepalanya gajah itu seperti Ganesha Jadi kalau nanti di Candi itu semuanya patung manusia Kalau di Candi-Candi Hindu itu bukan manusia, tapi Dewa Oke, ini kita jalan lagi Nih, semua ada lihat Itu tuh kayak ada orang gitu guys ya nggak sih? Kayak ada orang-orangnya gitu Kalau dari kamera nggak kelihatan kayak ada orang-orangnya gitu Yang siap kita akan memaiki seratus riba puluh anak lalu Ini pada berhenti Baru naik tiga tangga doang Maksudnya tiga tangga kayak gitu Sudah cape banget Let's go, semangat Baik, jadi kita sekarang sudah tepat di depan Candi Borobudur Tapi kalau kita lihat disitu ada banyak sekali patung Buddha Sebetulnya ada 504 di Candi Tapi banyak sekali yang kepalanya sudah hilang Kenapa hilang Pak? Misalnya yang begini Jadi Borobudur itu kalau sekarang umurnya kan sudah lebih dari 1200 tahun Tapi Borobudur pernah disinggalkan oleh umat Buddha Peristiwanya waktu gunung merapi meletus Sama gempa bumi tahun 1006 Menyebabkan banyak orang pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur Mereka mengungsi menghindari gempa bumi dan meletusnya merapi Nah Borobudur juga ditinggalkan oleh umat Buddha Nah waktu ditemukan lagi ternyata Candi ini sudah tertutup oleh tanah Kepohonan semak blukar Itu dijali sampai kelihatan Tapi kondisi Candi waktu itu sudah sangat rusak Nah zaman dulu banyak orang sudah datang ke Borobudur Karena tidak ada yang melindungi Candi Banyak orang pulang bawa oleh-oleh Nah ada yang mengambil kepala patung Buddha Disimpan atau di koleksi Ada juga yang mengambil kotongan-kotongan batu Buat tanggul, buat fondasi rumah dan sebagainya Jadi sekarang banyak sekali patung Buddha di Borobudur Yang tidak ada kepalanya Sayang banget ya pak Padahal harusnya kita menjaga Waktu itu kan kayak Candi Borobudur masuk ke Ajaiban dulu ya pak Wah berarti hebat banget pak Itu gimana ya? Jadi gini Borobudur itu dianggap atau masuk ke dalam salah satu bangunan yang ajaib Itu begini Borobudur kan peradaban kuno Waktu itu orang-orang di zaman itu kan belum seperti sekarang Sudah punya teknologi yang maju Punya alat-alat berat seperti power crane Ada forklift untuk mengangkat batu Tapi waktu itu masih manual Nah orang-orang zaman dulu kan Karena orang-orang yang pertama jenius Yang kedua bisa membuat hasil-hasil karya yang luar biasa Nah disitulah yang kemudian dengan kondisi yang masih sederhana sekali alatnya Tapi orang-orang sudah bisa membuat bangunan yang begini besar luar biasa Makanya kemudian disebut sebuah bangunan yang ajaib di dunia Belum-belum Sudah yuk Pohonnya keren banget Jadi kayak ada binatang gitu Kayak ada pupuk-pupuk Padahal tuh ada daun-daunnya gitu yang bergerak Tahu nggak pohon ini Pohon ini namanya pohon bodi Bodi itu artinya ilham Jadi pohon yang disucikan oleh matuda Kenapa disucikan Pohon ini Kalau di India sana Ada tempat ketika pangeran sidarta keutama bertapa Dan di malam bulan purnama bulan waisak Pangeran sidarta dapat ilham Yaitu ajaran yang bisa membawa umat manusia terbebas dari reinkarnasi Itu ajaran Buddha Terus pangeran itu menyebut dirinya sang Buddha Pohonnya disebut pohon bodi Ada daun yang betulnya seperti ini Hampir menyerupai bentuk stupa Ujungnya gitu ya pak? Ini ada daun bodi namanya Daun bodi Seperti stupa di apapun Ya Ayo guys Maik ke atas guys Tingkatan Yang dibagi menjadi tiga bagian Bagian paling bawah ada tingkatan namanya kamadhan Oh iya Terus arupadhatu gitu ya Ya Ada kamadhatu Rupadhatu Dan arupadhatu Nah bagian paling bawah namanya kamadhatu Bagian tengah namanya arupadhatu Bagian atas itu nanti ada supa-supa namanya arupadhatu Di setiap bintang sandi ada ukiran-ukiran Ukiran-ukiran ini yang namanya relief Relief sebetulnya berupa tulisan Awalnya adalah tulisan Tapi karena tidak bisa dibaca Udah tulisannya dilupa jadi gambar Kayak buku komik Nah kalau di bagian paling bawah itu ada relief Relief yang diambil dari kitab namanya Karma Widanga Nah relief ini menceritakan tentang perbuatan manusia Ada yang baik sama yang tidak baik Kalau kepercayaannya di agama Buddha yang berbuat baik akan lahir lagi setelah meninggal jadi manusia Kalau tidak baik nanti waktu meninggal lahir jadi binatang Ya cerita di agama Buddha ada kepercayaan namanya reinkarnasi Yang baik nanti akan meninggal lahir jadi manusia Kalau yang berbuat buruk nanti akan meninggal lahir jadi binatang gitu Nanti sama dong kakata ayam Kalau bisa kita berbuat baik nanti akan dibahas dengan kebaikan juga Ya jadi kalau di agama Buddha sama agama itu Alasan itu namanya Jadi misalnya orang yang hidupnya saling membantu Degambarkan ada orang lagi sakit Terus ada yang menolong dengan mijat Mengoleskan param atau membuatkan jamu Ada juga kebaikan yang lain seperti disini Sebuah keluarga yang hidupnya suka menabung Kalau di zaman dulu bukan di bank tapi di lubung Misalnya padi ataupun jagung setelah panen Sehingga keluarga ini di gambaran ini bisa hidupnya sejahtera Tapi ada juga buruk Yang kalau diikuti nanti kepercayaannya lahir jadi binatang Misalnya disitu orang yang hidupnya foya-foya Terus mabuk-mabukan Terus di sebelah kiri sana orang menghisap candu Kalau sekarang ya kayak narkoba gitu kan Terus diatas itu orang yang lagi mabuk kemudian menari-nari Ini contoh-contoh perbuatan buruk manusia Yang bisa menyebabkan lahir jadi binatang Komik Tapi kalau di zaman dulu karena tulisan belum bisa dibaca Salah satunya disitu seseorang bisa melihat salah satu tulisan Di bagian Candi Borobudur ada tulisan kuno Yang kalau tulisan itu dibaca berbunyi Wi rupa Wi artinya jelek Rupa artinya wajah Jelek wajah Wajah jelek Jadi disitu ada cerita Tentang orang yang hidupnya itu juga berbuat buruk Salah satunya ini orang lagi ngosip Iya Nah kalau ngosip Itu katanya nanti waktu meninggal bisa lahir lagi ke dunia dengan muka-muka seperti itu Berarti kita nggak boleh ngosip dong Apalagi ngejudge Yang ngejelak-jelakin orang gitu Iya Jadi Candi ini batu-batuannya diambil dari mana ya Pak? Oh batu yang digunakan untuk mau Candi ini Itu diambil dari aliran sebuah gunung yang sangat sering meletus Di Jawa Tengah dan Yogyakarta Namanya Gunung Merapi Nah terus nama batunya andesit Jumlah batu yang digunakan untuk bangun Candi ini sekitar 2 juta potong batu Dan batunya disusun tidak pakai semen Terus pakai arus Ada kayak sistem namanya interlock Itu kalau sekarang kayak permainan Lego Oh iya Ya kalau kita ngelihat misalnya di lantai Batunya dipotong kayak uroh L Ini kan model kait-kaitan antar batunya Jadi tidak semua kotak Tidak kotak seperti ini Tapi ada yang dipotong kayak uroh L Sehingga bisa terjadi kait-kaitan Ada juga yang ke atas itu disini ada kayak namanya ekor burung Dua batu dikasih lubang dikasih pasak batu Oh Dari sistem saling kait-kaitannya Nah itu saya sentai kan tadi tur ke Yogyakarta Nah jadi itu ada sebuah patung yang katanya Kalau misalnya kita bisa kena pegang Apa cita-cita kita keinginan kita itu dikabulkan insya Allah Nah itu gimana Pak? Masih ada Pak patung ya Pak? Oh itu di Borobuduri itu di lantai ke-8 Itu kan ada namanya stupa Di stupa itu di dalamnya ada patung Di situ ada kepercayaan kuno masyarakat yang masih kena animisme sama dinamisme Percaya kepada hal-hal magis Nah di situ patungnya dipercaya kalau seseorang bisa nyentuh jari manis tangan patung Buddha Terus sampai terus waktu pegang bikin permohonan katanya keinginannya terkabul Iya Terus sekarang patungnya masih ada Pak? Patungnya sih masih ada Cuma sekarang tidak boleh lagi dipegang Oh Karena ada kerusakan Kerusakannya orang yang meninjak ukiran Akhirnya ukirannya rusak Oh gitu Pak Iya makasih Pak Iya makasih Pak Ih mau terakhir ke sini Pak saya sampai Pak? Iya Itu berapa tahun yang lalu Pak? Berpuluh-puluh tahun yang lalu Hahaha Iya sayang Ini apa ya yang Bapak maksud kepalanya hilang? Iya jadi seperti ini banyak sekali kepala yang hilang Kenapa cuma ngambil kepalanya? Karena kalau mereka ngambil sama badan itu tidak kuat Karena kalau satu badan itu patung Buddha ini beratnya bisa 200 kg Iya Jadi kepala Kepalanya berapa? Kepala paling 15 atau 10 kg jadi enteng Terus kalau kepala aja dijadikan hiasan sudah bagus Beda kalau badan tidak ada kepalanya itu dijadikan hiasan tidak bagus Nah ini yang ada kepalanya Ya ini lebih lengkap Bagian buddhanya masih badan tangannya kepalanya Terus patung Buddha di Borobudur salah satunya menghadap ke sebuah bukit Namanya bukit menoreh yang disitu ada bukit berbentuk menyerupai orang lagi tidur terlentang Oh iya pak betul Tuh itu kepala deh Yang kiri kepala Kepala Tengah badan Ke kanan sana kaki Bentuknya raksasa Mana pak kakinya pak? Sebentar Oh iya Oh iya Iya tidur nak Ini namanya apa pak? Ya ini namanya bukit menoreh Bukit menoreh Bukit menoreh bentuknya kayak orang tidur itu menurut cerita rakyat Katanya penjelmaan dari arsiteknya Tandi Borobudur Oh Namanya Gunadharma Setelah Gunadharma selesai bikin Tandi Dia istirahat disana tiduran kecapean gitu kan Nah tapi tidurnya tidak pernah bangun terus dari bukit itu Hmm Terus Naik terus 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 Nyangpe Alhamdulillah ya Allah Hampir nyampe 150 anak tanda Dan aku belum berhasil sih karena itu pasti ada Kalau orang pingin berhasil ya orang harus harus usaha Tidak ada yang sungguh-sungguh instan ya pak ya Semua harus berusaha berusaha happy tapi kan kamu bisa menaiki 150 anak rambut nah kita ada berburu sudah selesai menaiki 150 tangga Candi Borobudur karena aku juga penasaran apa sih diatus Candi Borobudur nah Alhamdulillah udah tercapai deh rasa penasaran aku untuk melihat indahnya Candi Borobudur oke baik jadi setelah kita melihat Candi Borobudur dari bawah sampai puncak 150 anak tangga sampai puncak sampai kita ke bawah lagi sebetulnya ada hal yang bisa diambil pelajarannya bahwa satu zaman dulu orang-orang di Indonesia itu orang-orang yang sudah genius yang kedua Borobudur sendiri mengandung pelajaran bahwa kalau seseorang pengen menuju puncak yang paling tinggi kehidupan itu harus yang pertama mau berusaha yang kedua harus bersabar yang ketiga mengolah kisiran berlatih bagaimana pikiran-pikiran kita bisa tergas sehingga ketika sampai di puncak Borobudur itu seperti menjadi pemenang seperti itu pesannya terima kasih bapak bapak selamat menikmati selamat menikmati